Orang bukan hanya menjual apa yang dia miliki pada fisiknya untuk mendapatkan dunia Bahkan sampai kita mendapati orang itu nanti rela menjual agamanya Supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Dan ternyata semua yang kerusakan itu ada ketanya ketika kita cinta kepada dunia Makanya kalau sudah terkena virus kepada cinta kepada dunia itu tidak pandang orang Mau berjenggot tidak berjenggot, mau cingkrang atau tidak cingkrang, mau ngaji atau tidak ngaji Kalau dia sudah terkena dan tersengat dengan cinta kepada dunia Secara berlebihan, melebihi takaran yang telah dibuat oleh Allah SWT Maka sesungguhnya semua kerusakan akan dimulai Tepat pintu gerbangnya itu adalah cinta sama dunia Wanita itu hilang rasa malu itu ya kalau sudah ingin dapat dunia Apalagi perempuan, karena fitrahnya perempuan adalah harta Kalau fitrahnya laki-laki, perempuan, fitrahnya perempuan harta Dan mereka rela untuk melakukan apa saja Bahkan rela menistakan dirinya, diboking sama laki-laki Kemudian disuruh datang hanya untuk dinodahi Lalu kemudian disuruh pulang untuk dibayar dengan beberapa lembaran kertas Yang dengan itu dia berharap bisa membeli barang Itu juga pasti ada kaitannya dengan dunia Makanya betul kata para ulama dulu Seluruh kerusakan itu pasti kalau kita sibak satu persatu diantara penyebabnya Pasti akar permasalahannya itu ada kaitannya dengan dunia Bahkan maaf kadang-kadang gesekan orang soli pun kadang-kadang juga karena gesekan masalah kepentingan duniawi Orang soli itu sampai gesekan itu kalau dicari-cari lagi itu pasti juga ada kaitannya dengan dunia Makanya kenapa agama selalu menyampaikan berulang-ulang Mengatakan kepada kita dunia itu kesenangan yang menipu Karena tanpa kita sadari dunia yang menjadi sebab kerusakan yang kita lakukan pada kehidupan ini Maka sesungguhnya itu pun tidak akan pernah kita bisa bawa selama-lamanya Makanya betul ya kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air ikhwan Kenapa Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air Sebagaimana dalam surat Kami buat perumpamaan dunia itu sebagaimana air Apa itu persamaan antara dunia dengan air Imam Qurtubi menjawab Satu Dunia itu kayak air karena sesungguhnya tidak pernah setia Sebagaimana air tidak pernah setia kepada satu tempat Antum kalau dapati air kesenggol Jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke bawah Jatuh ke bawah Ada gak air yang kesenggol kemudian dia menggelantung di meja gitu Dia teriak saya gak mau turun Gak mau Gak ada Sama dengan kemudian dunia kita Kalau kita punya uang Dan saya gak ada uangnya Kalau kita punya uang Sorry ya saya naruhnya gak disaku Gak hijau Biru Kalau kita punya uang Akhir ini uang itu gak pernah setia Ya atau tidak Kalau kemudian di kantong kita Kemudian untuk melihat disitu ada cilok Itu mengeluarkan Ada gak uang itu Terus kemudian tertambat disaku Gak mau dia Karena dia tidak pernah setia Makanya kata Ali bin Abi Talib Orang yang paling menghirankan Orang yang paling menghirankan itu Dia ngumpulkan dunia sumur hidupnya Setelah semua dunia itu terkumpul untuknya Dia merasa waktunya cukup untuk menikmati semua apa yang dia kumpulkan Padahal gak pernah cukup Mati dia Dan ketika mati Dunia yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya Sampai dia merelakan waktu-waktu emasnya Untuk menumpulkan dunia itu Dunianya itu dibagi kepada Ali warisnya Ali warisnya yang menikmati Tetapi yang paling menghirankan Yang dihisap yang mati Dan itu dunia Insya Allah ya Jadi ternyata disitulah akhirnya kita paham Pangkal dari semua kerusakan dalam kehidupan kita itu Selalu ujung-ujungnya ada masalah tentang dunia Sampai orang nanti menjual agamanya pun dunia Bahkan Rasulullah itu mengatakan Jualan yang paling laku di akhir zaman itu jualan agama Jualan yang paling laku itu jualan agama Mau sosi ustad? Iya Mana dalilnya untuk mengatakan Bahwasannya jualan yang paling laku itu jualan agama Rasul yang menyampaikan bukan kita Dalam hadis riwayat muslim Bergegaslah kalian untuk beramal Sebelum datangnya zaman fitnah Ada orang yang pagi harinya beriman Sore harinya kafir Sore harinya beriman Pagi harinya kafir Itu kan bandingannya cuma 10 jam Sampai 12 jam Pagi beriman Sore harinya kafir Berarti 10 jam Apa yang dia menyebabkan sampai dia menjadi kafir Dia jual kehormatan agamanya Untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Makanya kan Banyak kan Orang yang jualan proposal agama Dia rela Untuk meliberalisasi masyarakat Supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Dan itu akan membuat kita terkaget-kaget setiap waktunya Kenapa? Karena sesungguhnya Kasus-kasus yang menghentak kita Ketika banyak orang yang nanti akan kontroversial Bicara dalam agama itu Akan semakin banyak dan semakin banyak Dan kalau kita telisik Kenapa sih kok sampai kontroversial Ketika dia berani untuk memperjual Belikan kebenaran yang sudah disepakati para ulama Lalu dibuat supaya kita ragu kembali Pasti ada kaitannya dengan dunia Dan itu kata para ulama Dulu pangkal dari semua kerusakan itu adalah Dunia Dulu pangkal dari semua kerusakan itu adalah Dulu pangkal dari semua kerusakan itu adalah